Untuk aksi yang kita kali ini ya juga tidak terlepas dari usia pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati pilkada. Selain dari itu demokrasi kita juga serasa dirampas karena kita pengetahuan kita yang tahu untuk mendaftarkan suatu sebagai calon kepala ya. Untuk dari daerah maupun negara itu melalui proses-proses yang panjang ya. Tidak bisa langsung dipilih melalui orang-orang yang tidak memiliki kita debilitas yang bagus. Nah kenapa harus dililin? Kenapa kita memilih dililin sebagai penerangan kita? Karena itu sebagai arti untuk penerangan, menerangi dari pohon ilmu pengetahuan yang sudah lama gelap. Kita terangin dengan cahaya lilin untuk menerangi semangat kita untuk 3 hari aksi tanggal 27, 28, 29 sepahari. Itu aksi apa ya maupun? 27, 28, 29 dan mungkin lokasinya apakah sudah ditentukan? Kalau lokasi sudah ada 3 mas. Yang pertama itu di tanggal 27 besok itu ada di... Dari Abu Bakar Rali itu Longmar sampai ke DPRD itu juga. Terus hari kedua itu nanti ada diskusi. Hari ketiga nanti ada aktif di KPU di tim Lofosa. Baik, selanjutnya rekan-rekan akan ada sedikit malam membutuhkan kerja keras, solidaritas, konsistensi, dan semangat juang yang terus berkobar. Ingat! Apakah rekan-rekan akan mendapatkan panggilan yang sama untuk membela demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Maka dari itu bukan hanya untuk kita, melainkan untuk bangsa dan negara. Itulah mengapa kami memulai aksi simbolik di bawah pohon pengetahuan ini. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Ini dosen dan mahasiswa itu disatukan oleh penggunaan akal yang sehat ya. Jadi dosen dan mahasiswa itu punya instrumen yang sama, akal yang sehat, dan menurut takaran akal yang sehat sama-sama nggak beres ini, sudah keterlaluan. Jadi karena itu nggak ada lagi identitas mahasiswa dan dosen, karena sama-sama menggunakan alat yang sama itu, akal yang sehat. Dan kami di Pakultas Hukum merasa perlu mendukung supaya mahasiswa juga nggak takut, nggak khawatir kalau dia ikut terlibat gini, nanti nggak bisa ikut ujian atau bahkan ada teguran atau sanksi. Jadi kita bantu mahasiswa itu salah satunya juga di luar soal isunya ya, itu untuk memastikan mereka tidak khawatir dengan langkah yang diambil. Mungkin dari aksi ini, apa sih Pak yang mencoba didorong? Mungkin seoptimis apa para mahasiswa atau juga para dosen dengan aksi ini seperti ini? Ya yang jelaskan beberapa hari lalu, minggu lalu yang didorong itu kan mendesak untuk pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan bekas tekanan itu dari mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain di beberapa kota kan sejauh ini kan berhasil. Nah sekarang ini sudah mulai berpikir juga untuk menaikkan isu yang lain, termasuk isu-isu lokal ya di tingkat Jogja. Jadi untuk kelanjutan dari aksi ini, kemungkinan akan memperluas isu. Untuk aksi yang kita kali ini ya juga tidak terlepas dari uku pemilu yang mau diacak-acak dan mendekati Pilkada. Selain dari itu demokrasi kita juga serasa dirampas karena kita pengetahuan kita yang tahu untuk mendaftarkan suatu sebagai calon kepala ya. Untuk dari daerah maupun negara itu melalui proses-proses yang panjang ya. Tidak bisa langsung dipilih melalui orang-orang yang tidak memiliki kita debilitas yang manggih. Nah kenapa harus lilin? Kenapa kita memilih lilin sebagai penerangan kita? Karena itu sebagai arti untuk penerangan, menerangi dari pohon ilmu pengetahuan yang sudah lama gelap. Kita terangin dengan cahaya lilin untuk menerangi semangat kita untuk 3 hari aksi tanggal 27, 28, 29. Itu aksi apa ya? Itu juga tanggal 29 dan mungkin lokasinya apakah sudah-sudah ditentukan? Kalau lokasi sudah ada 3 mas. Yang pertama itu di tanggal 27 besok itu ada dari Abu Bakar Rali itu Longmar sampai ke DPRB juga. Terus hari kedua itu nanti ada diskusi. Hari ketiga nanti ada aksi di KPU di Timur Kosa. Baik selanjutnya rekan-rekan akan ada sedikit malam membutuhkan kerja keras, solidaritas, konsistensi, dan semangat juang yang terus berkobar. Ingat! Apakah rekan-rekan akan mendapatkan panggilan yang sama untuk membela demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Maka dari itu bukan hanya untuk kita, melainkan untuk bangsa dan negara. Nah, itulah mengapa kami memulai aksi simbolik di bawah pohon pengetahuan ini. Hidup mahasiswa Indonesia! Ini dosen dan mahasiswa itu disatukan oleh penggunaan akal yang sehat ya. Jadi dosen dan mahasiswa itu punya instrumen yang sama, akal yang sehat. Dan menurut takaran akal yang sehat sama-sama nggak beres ini, sudah keterlaluan. Jadi karena itu nggak ada lagi identitas mahasiswa dan dosen, karena sama-sama menggunakan alat yang sama itu, akal yang sehat. Dan kami di Pakultas Hukum merasa perlu mendukung supaya mahasiswa juga nggak takut, nggak khawatir. Kalau dia ikut terlibat gini, nanti nggak bisa ikut ujian atau bahkan ada teguran atau sanksi. Kita bantu mahasiswa itu salah satunya juga di luar soal isunya ya. Itu untuk memastikan mereka tidak khawatir dengan langkah yang diambil. Mungkin dari aksi ini, apa sih Pak yang mencoba didorong? Mungkin seoptimis apa para mahasiswa atau juga para dosen dengan aksi ini? Ya, yang jelaskan beberapa hari lalu, minggu lalu yang didorong itu kan mendesak untuk pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan bekas tekanan itu dari mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain di beberapa kota kan sejauh ini kan berhasil. Nah sekarang ini sudah mulai berpikir juga untuk menaikkan isu yang lain. Termasuk isu-isu lokal ya di tingkat Jogja. Jadi untuk kelanjutan dari aksi ini, kemungkinan akan memperluas isu. Terima kasih telah menonton!